Intro Baiklah adik-adik Kali ini kita akan belajar mengenai Kuadrat Akar kuadrat Dan bilangan kuadrat Sebelumnya kita telah belajar mengenai bentuk kuadrat ya Bentuk kuadrat yaitu Bentuk sederhana Dari perkalian Dua angka yang sama Contoh Dua kuadrat Itu merupakan bentuk sederhana Dari Dua kali dua Yang hasilnya adalah empat Dua kuadrat Bisa disebut juga sebagai Dua pangkat dua Tiga kuadrat Merupakan bentuk sederhana Dari tiga kali tiga Yang hasilnya adalah sembilan Tiga kuadrat Bisa disebut juga sebagai Tiga pangkat dua Empat kuadrat Merupakan bentuk sederhana Dari Empat kali empat Yang hasilnya adalah Enam belas Empat kuadrat Bisa disebut juga sebagai Empat pangkat dua Selanjutnya adalah akar kuadrat Akar kuadrat Merupakan kebalikan dari Bentuk kuadrat Apabila Dua kuadrat Sama dengan Dua kali dua Dan hasilnya adalah Empat Maka Akar kuadrat Dari empat Sama dengan Dua Atau Akar kuadrat dari empat Sama dengan Akar kuadrat dari Dua kuadrat Kita coret saja Disini Akar kuadratnya Dan duanya Jadi Tinggal tersisa Dua ya Akar kuadrat dari Sembilan Itu sama dengan Akar kuadrat dari Tiga kuadrat Yang hasilnya adalah Tiga Kita coret disini Akar kuadratnya Dan pangkatnya Kuadratnya Maka hasilnya adalah Tiga Begitu juga dengan Akar kuadrat dari 16 Itu merupakan Akar kuadrat Dari empat kuadrat Yang hasilnya Adalah Empat Disini Bisa kita coret Akar kuadratnya Dan duanya Mungkin adik-adik Pertanya-tanya Kenapa Akar dari empat Itu adalah Akar dari dua kuadrat Karena Empat Merupakan hasil dari Dua kuadrat Ya adik-adik ya Begitu juga dengan Sembilan Merupakan hasil dari Tiga kuadrat Enam belas Merupakan hasil dari Empat kuadrat Jadi yang bisa di Akar kuadrat Jadi yang bisa di akar kuadratkan Itu hanyalah Bilangan-bilangan kuadrat Atau Bilangan hasil dari Pangkat dua Misalnya Dua kuadrat Itu adalah Empat Tiga kuadrat Adalah Sembilan Empat kuadrat Adalah Enam belas Dan seterusnya Jadi begitu adik-adik ya Bilangan kuadrat Adalah Bilangan hasil dari Pangkat dua Dari suatu bilangan Dimulai dari Satu Satu kuadrat Hasilnya satu Dua kuadrat Hasilnya empat Tiga kuadrat Hasilnya sembilan Empat kuadrat Hasilnya enam belas Lima kuadrat Hasilnya dua puluh lima Enam kuadrat Hasilnya tiga puluh enam Dan seterusnya Disinilah pentingnya Adik-adik Sudah harus hafal Perkalian Minimal perkalian Satu sampai sepuluh Paham ya adik-adik Baik Sekarang kita akan membahas Soal nomor empat Titik-titik Adalah kuadrat Dari tujuh Karena Titik-titik Dikali titik-titik Sama dengan Empat puluh sembilan Untuk mempermudah Penjawaban soal ini Kita sederhanakan Menjadi Tujuh kuadrat Sama dengan Titik-titik Lalu Titik-titik Dikali Titik-titik Sama dengan Empat puluh sembilan Ya seperti itu Adik-adik ya Oke Kita kerjakan dulu Yang atas Tujuh kuadrat Berapa adik-adik Ya empat puluh sembilan ya Jadi Tujuh kuadrat Adalah Empat puluh sembilan Nah setelah kita tahu bahwa Tujuh kuadrat Hasilnya adalah Empat puluh sembilan Maka Berapa kali berapa Yang hasilnya Empat puluh sembilan Adik-adik Ya Tujuh ya Jadi Tujuh kali tujuh Sama dengan Empat puluh sembilan Ya Sama adik-adik ya Tujuh kuadrat Itu sama dengan Tujuh kali tujuh ya Tama adik-adik Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax